Halo selamat pagi teman-teman ketemu lagi sama saya Kiki di bikin-bikin pagi-pagi yang hari ini kita akan bareng-bareng membuat gelang sebenarnya tekniknya bisa sih dijadikan kalung nah cuman yang ini kita bikin yang pendek aja ya karena waktunya kan cuman sejam gitu jadi kalau bikin kalung kayaknya bakalan enggak ke selesai kecuali sih gini ya kita pilih bitsnya yang besar-besar sehingga meskipun dia panjang tapi kita enggak akan membuat lilitannya lebih banyak gitu jadi dia cepat selesai nah ini trik juga ya buat teman-teman yang mau bikin di rumah pengen supaya cepat selesai pilihlah batu-batu yang panjang-panjang atau besar-besar supaya dia misalnya ini kan kalau dibikin gelang harus dua batu ya misalnya batunya gede cukup satu batu saja oke Assalamualaikum Halo teman-teman terima kasih ya sudah bergabung pagi ini ah bahan-bahannya jangan lupa disiapkan dulu yang pertama kita akan membutuhkan batu Nah untuk bikin gelang seperti ini kita akan pakai batu yang bulat 10 mm terus kalau misalnya enggak punya batu bisa enggak ya diganti sama yang lain bisa boleh model lain boleh juga pakai misalnya akrilik juga bisa ya Oh eh tadi ada pertanyaan tapi sudah terbang pertanyaan udah cepat lari hai Kai ah tadi ada pertanyaan apa ya aduh ada yang tahu nggak ya kayaknya nanya mbak kalau enggak ada batu apa-apa gitu aduh mohon maaf ya enggak kebaca teman-teman Waalaikumsalam Mbak Penny selamat pagi semuanya nah terus habis gitu kita juga akan membutuhkan kawat nah yang dipakai kawat tembaga saran saya sih pakai aja ukuran yang 1 mm karena kalau pakai yang 0,8 itu biasanya di sambungan antar manik-maniknya ini masih mudah kebuka gitu ya dan ini akan bikin gelangnya lebih rentan lepas ketika sedang dipakai Nah kalau misalnya teman-teman enggak punya kawat yang ukuran atau kawat yang jenis tembaga bisa juga pakai kawat yang aluminium tapi sebaiknya pakai yang ukurannya 1,5 mili nah ini kawatnya ukuran 1,5 mili sama ya kalau pakai yang satu mili bisa enggak ya gitu sebenarnya bisa cuma kembali lagi di sambungan antar bitsnya biasanya nanti akan relatif lebih mudah terbuka kalau dia lagi nggak dipakai terus jangan lupa untuk memastikan juga teman-teman Wah pagi Mbak Yusi dari Bogor bahwa bitsnya itu cukup ya dimasukkan ke dalam kawat jadi kalau misalnya kita sudah pilih manik-manik terus pilih kawat eh pas dicoba ternyata nggak bisa masuk nih kayak misalnya yang batu ukuran 10 mm biasanya nggak cukup kalau dimasukkan di kawat aluminium 1,5 Halo Mbak Erna Assalamualaikum selamat pagi ya semoga teman-teman udah nyiapin ya Nah satu lagi yang yang kemarin belum saya sebutkan sih tapi ini bisa nyusul ya kita akan membutuhkan cetakan kalau yang ini bentuknya saya ambil dari sedotan sedotan atau bisa juga pakai kuas nah cetakan berbentuk tabung panjang ini akan kita butuhkan untuk bikin ring jadi nanti kalau mau bikin ring kita lilitkan dulu di sini nah misalnya ya nanti kalau sudah dililitkan baru kita potong-potong nah misalnya di sini karena kawatnya cukup tebel ya maka pada sesi membuat gelang kali ini akan banyak sekali adegan kalau misalnya teman-teman sudah pernah mungkin ya bikin model seperti ini di rumah tapi kok kawat yang saya pakai itu banyak kan jadinya ngelupa sih Mbak pada saat gelangnya udah jadi gitu jadi kayak misalnya antar sambungannya itu dia kayak terkikis nah jadi perlu dipahami teman-teman bahwa kawat aluminium dan kawat tembaga ini adalah jenis kawat yang memiliki lapisan sehingga ketika dia terkena benda tajam atau kita kita belum terbiasa menggunakan tangnya maka dia akan sangat mudah terkelupas saya akan demonstrasikan contoh yang terkelupas oke misalnya ini kita pakai tang potong ya tang potong ini kan tajam jadi ini kan permukaan coklat semua tapi kalau dia kena tajam-tajam nih misalnya kena tajam-tajam terus misalnya kita kan baru ya belum terbiasa pakai nah apa yang akan terjadi pada kawat ini kalau bisa dilihat ya kawatnya akan terkelupas enamelnya sehingga dia ada bagian-bagian yang warnanya nanti jadi putih nah gimana supaya proses ini tidak kita alami saat membuat gelang harus latihan sih karena kalau kawat tembaga ataupun aluminium ini ditekannya kurang keras dia akan sangat mudah mengelupas terus kuncinya lagi dalam pembuatan aksesoris jenis ini kita harus punya tang minimum 3 seri ya jadi yang kayak gini ada yang tang potong tang jepit tang jepit tang potong sama tang puter kalau mau lebih lengkap lagi teman-teman bisa pakai tang yang isi 5 kayak gini tang potong tang jepit tang puter sama ini dia ada tang yang mipihin tang mipihin ini akan sangat berguna banget kalau kita lagi bikin ring atau mau menjepit nanti pada saat bikin loop ya atau kunci di gelangnya halo Mbak Yunita salam kenal juga wah dari nganjuk ya jauh banget nah tadi ada pertanyaan mbak beachnya ukuran berapa beach ini ukurannya bebas sebenarnya yang paling penting di waspadi atau kita perhatikan adalah beach ini harus cukup untuk dimasukin manik-manik jadi kalau misalnya beach batu yang saya pakai ini ukuran 10 mm dirangkai dengan kawat aluminium 1,5 dia nggak bisa tapi kalau dirangkai pakai awat aluminium yang 1 mili eh kawat tembaga 1 mili dia akan bisa masuk nah kalau misalnya kawatnya aja udah nggak bisa masuk ke lubang maniknya maka dipastikan proses bikinnya akan semakin sulit oke udah siap ya teman-teman di rumah kita mulai ya cara bikinnya nah kalau teman-teman pengen rangkaiannya cepat selesai pilihlah beach yang panjang jadi kayak model-model ini tapi kalau teman-teman pengen lebih mengutamakan uwarannya maka gunakanlah beach yang bentuknya bulat jadi kecel-kecel oke kita mulai ya saya akan pakai manik warna biru tua halo salam kenal dari Jakarta dan Padang oke teman-teman masukkan terus yang dibutuhkan lagi adalah tang puter eh mbak bentuk modelnya kayak gini wow selamat pagi Medan kelihatan ya ini kelihatannya sih gampang tapi agak gampang-gampang susah oke sengaja saya sisakan dulu panjang ini biar memudahkan teman-teman yang baru pertama nah ini nanti di sebelah sininya kita buat loop lagi nah pada saat bikin loop yang kedua ini tang puternya jangan dilepas tapi terus kita lilitkan satu kali dua kali tiga kali empat kali oke terus kita geser ke bawah sini oh kelihatan gak ya teman-teman ini kita tarik nah di yang sebelah sini bisa kita lilit cukup dua kali aja lalu potong menggunakan tang potong yang lancip terus yang ini juga dipotong ya nah jangan lupa jangan lupa ini kalau misalnya habis motong itu tuh tajam banget teman-teman dan harus dijepit supaya dia lebih kuat dan bagian tajamnya itu hilang kelihatan gak ya nah jadi kalau misalnya yang sebelah sini tadi sisa potongan itu gak dijepit dia akan tetap tajam dan tajamnya ini akan bisa melukai tangan kita pas pakai oke saya pakai manik-manik yang lebih besar ya supaya lebih kelihatan baiklah bismillah iya oh kelihatan nah ini sekarang saya gak sisain panjang-panjang tapi langsung saya bikin loop habis disini kayak gitu set eh mbak minta kursi aja mbak apa duduk disini maaf kalau mau ikut bikin iya silahkan nah ini disini bikin loopnya dulu nah kenapa loop teman-teman ada yang bulat ada yang gak bulat itu semua tergantung sama tangnya ya jadi kalau tang yang kita pakai bukan tang puter bukan tang ini maka dia tidak akan bisa menghasilkan rangkaian yang rapi jadi ini ditutup sampai ditutup gini ya semoga kelihatan karena ini sudah lebih besar beatsnya terus yang di bawah sini kita bikin loop juga nah tapi yang di bawah ini jangan dipotong dulu nah terus kita lilitkan berapa kali ini lilitnya sesuai selera tapi kalau saya sih biasanya ngelilitinnya itu sampai permukaan sisi yang separohnya batu itu kayak ketutup gitu loh jadi kayak gini nah dia kan jadi kayak kelihatan lebih apa ya wirenya tuh kelihatan lebih wow gitu nah kalau kawatnya panjang nih bakalan mudah kelihatan set diikutkan di seluruh badan batunya terus diputer di sisa kawat yang pertama berapa kali ini cukup dua kali oke kelihatan ya bikin tutorial wire ini agak gampang ngomong karena selalu agak susah ya ngeliatkan ya bismillah ya semoga kelihatan ya my best friend at home terus jangan lupa potong pakai tang potong api kalau sudah dipotong sisanya yang tajam ini jepit pakai tang jepit nah kalau misalnya yang isi 3 tangnya itu kan bergerigi ya tang yang bergerigi ini agak susah untuk jepit akhir sebab sangat mudah membuat kawat berenamel ngelupas jadi saran saya sih mendingan beli tang yang isi 5 ya karena di tang yang isi 5 itu ada yang datar nah ini bisa dibuat rapiin tapi kalau misalnya saya gak punya tang yang isi 5 punyanya di rumah isi 3 gimana dong gampang kita bisa akalin tang yang isi 3 yang bergerigi itu kita kasih lakban atau bisa juga teman-teman kasih lem tembak tapi jangan langsung direkatkan ya jadi lem tembak di sisi sini dan sisi sini tunggu sampai kering setelah dia kering nanti kan akan membentuk bantalan plastik gitu ya nah itu bisa buat me jepit ujung-ujung rangkaian tadi oke oke kelihatan ya kita ulangin lagi ya teman-teman ini kan sudah jadi biru saya pakai ini kawat tembaga oke gunakan tang puter dulu sampai masuk dia bentuknya bulat kelihatan ya bismillah terus kita puter lagi di sisi sini oke diputer di sisi sini bikin loop nah ini kawatnya jangan dipotong dulu puterkan di sekeliling batunya sebanyak kurang lebih 3 atau 5 kali tergantung diameter batu yang kita pakai kalau 10 mili biasanya 3 kali cukup sih kalau lebih besar dari itu kita bisa pakai yang 5 mili nah satu lagi ya teman-teman pada saat melintirin sebaiknya posisi tang itu tetap ada di sini jadi kalau tang kita lepas itu biasanya dia akan menghasilkan kayak gini nih dia kayak bersusunnya jadi kayak tinggi-tinggi gitu loh gak rapih kelihatan ya nah tapi kalau tangnya kita tahan di tempat yang sama itu dia akan menghasilkan uaran yang relatif lebih rapih selanjutnya tarik ke sekeliling badannya mbak kalau yang sisi satunya di uar sama banyak dengan sisi yang seberangnya apakah ada efeknya enggak saya sarankan sih mbak sisi yang sini sama yang sini sama banyak kalau pakai teknik ini ya sebab gini pada saat kita bikin loopnya ini disini sudah kita matikan pendek jadi sebenarnya dia itu enggak sama panjang loop disini sama loop yang ada disini nah loop yang ada disini itu kayak muncul sementara loop yang ada disini tuh kayak mendelep jadi kalau kita bikin lingkarannya sama panjang maka mbak Eru akan menemukan rangkaian yang di satu sisi sini makin ilang lingkarannya sementara sisi yang sini masih banyak atau kelihatan tinggi lingkarannya kita coba ya biar terjawab pertanyaannya jangan lupa kalau sudah disini kita jepit lagi kalau teman-teman perhatikan ya ini kan loop yang banyak nih loop yang banyak yang ini kan loop yang pendek nah kalau misalnya loop yang kenapa sih yang disini itu cuman sedikit yang disini kok bisa di uar banyak sebenarnya ada fungsinya sih jadi pada saat nanti kita merangkai itu yang kita buka adalah loop yang uarannya sedikit jadi kayak gini kita buka dibuka sedikit kayak gini terus kita rangkaikan ke tempat yang uarannya panjang ketika dia sudah terangkai panjang nanti dia akan kelihatan lebih seimbang jadi orang gak akan fokus lagi disini sama panjang sama sini cuman boleh sih sebenarnya boleh sih dibikin disini sama panjang sama yang disini tapi biasanya rangkaian gelangnya jadi lebih lama mbak pikirnya gitu mungkin ya jawaban yang lebih cepat kita ulang lagi ya teman-teman satu lagi ya nah bikin loop dulu di salah satu lubang oke kayak gini sampai bulat oke terus kita bikin lagi loop di sebelah sini kawatnya gak usah diputus dulu terus kita putar satu dua tiga empat terus setelah di sini empat kali terus kita putarkan di badan batunya satu dua oke dua kali aja terus kita potong pakai tang potong kalau nanti udah terbiasa bakalan cepet banget kok memang pertama-temannya itu kayak agak-agak susah gitu ya menemukan ritme yang pas tapi kalau udah bisa nanti lebih mudah oke kelihatan ya terus habis gitu kita buka terus kita bisa sambung dengan rangkaian yang loopnya panjang kita pasang lagi mbak ki itu pas ngumur kawatnya pas dijepit kok terlupas terlupas pas dijepit kok terkelupas ya nah betul mbak Vira jadi kalau misalnya mbak Vira pas jepit terlalu keras memang dia akan lebih mudah terkelupas sebab tang ini kan tangnya stainless ya eh kawat ini ada lapisannya jadi kalau bisa pada saat jepit tangnya harus yang rata tang puter ada gak ya mbak yang gak bergerigi di ujungnya tang puter ada yang gak bergerigi ujungnya mbak tang puter memang gak bergerigi mbak ujungnya jadi tang ini puter ini ujungnya polos halus ya jadi kalau misalnya punya teman-teman tangnya pas bergerigi mungkin bisa di amplas supaya dia lebih mulus mbak di koleksi Kiki ada tang stainless seperti yang dipakai mbak Kiki gak ya kadang kadang ada kadang kadang gak ada mbak for it jadi kalau ada pun dia cepat banget habisnya kayaknya sekarang stoknya habis ya demon atau dlo yang tang kita stainless lagi habis ya oh maaf iya tang stainless ini lagi gak ada stoknya nah biasanya sih teman-teman yang pengen punya yang bahan kayak gini booking dulu gitu jadi kayak WA mbak Moon atau mbak Elok terus bilang mbak nanti kalau ada tangnya saya dikabarin duluan nanti di save nomernya sama tim admin kita terus dikasih nama mbak Susi tang pesentang gitu jadi pas tangnya datang kita akan panggil pesentang mbak kawat tembaga ada gak iya dijual di toko peralatan listrik betul mbak kawat tembaga yang dipakai ini banyak dijumpai di toko peralatan listrik nah cuma nanti umumnya yang di toko peralatan listrik itu kawatnya warnanya coklat tua jadi jarang yang punya warna rose gold atau kayak tembaga kemerahan kalaupun ada biasanya harganya relatif agak lebih mahal cuma bisa dijadikan alternatif ya kalau misalnya teman-teman mau latihan dulu beli aja di toko peralatan listrik nah nanti pada saat beli itu akan ditanya mau ketebalan berapa dia bisa kayak 085 075 095 jadi gak bener-bener 1 mili bisa teman-teman pilih yang hampir mendekati 1 mili atau lebih besar dikit daripada 1 mili gitu ya oke kita ulangi lagi kalau berikutnya putar nah kalau ditanya sebenarnya kawat tang yang mahal sama tang yang murah itu bedanya dimana sih pertama kalau dari ukuran dia gak beda ya jadi ukurannya itu sama-sama kecil ini beda banget sama tang tukang kalau tangnya tukang itu biasanya pegangannya besar nah kalau pegangan tangnya itu besar maka dia akan relatif lebih bertenaga maksudnya apa ya jadi tangnya itu kita pegang sedikit aja dia sudah keras banget jepitnya gitu nah cuma kalau dipakai dalam waktu yang lama tangan kita juga akan lebih mudah capek terus kapalan alias keras gitu ya pada bagian-bagian tertentu sementara kalau tang yang memang untuk bikin aksesoris atau tangnya dokter gigi itu memang tang yang cantik gitu ya jadi bisa dipakai untuk waktu yang lama tang yang hijau ini sudah gak dijual jadi kayak udah lama banget saya juga udah lupa harganya berapa guys jadi disini juga kita gak punya barangnya kayaknya dulu saya belinya di toko ini deh malahan dental supplies gitu ya atau supplies kesehatan oke jangan lupa pada saat muter tangnya masih terus ditahan disini jangan dilepas muter 3 4 nah kadang-kadang pada saat kita neken disini ini juga tanpa sadar kita akan jepit dengan keras karena apa ya kayak kan tangan kita tuh gak bisa ngoreng ini terus kita tuh pengen berusaha menekan gitu terus tau-tau jepitnya keras terus nanti disini bisa-bisa terkelupas jadi pastikan pada saat tangannya teman-teman megang tang di sebelah sini itu juga dengan kekuatan yang pas gak terlalu keras juga gak terlalu pelan supaya dia gak sampai merusak ininya ya merusak tang kawatnya bagaimana mbak mengalami tang yang putus-putus itu terus oh kawatnya putus pake kawat ukuran belum sih mbak gak tahu kemarin yang ini oh oh itu 1 mm aluminium iya ya wajar sih memang tapi lebih ringan mbak cap cuma memang iya sedikit agak gampang lepas ya oke setelah dijepit nah ini terus kita jepit disininya mbak Kiki kalau kawat tembaga sama kawat aluminium bagusan tembaga ya soalnya saya udah pernah bikin gelang seperti itu kalau kawat tembaga tidak gampang terkelupas kalau kawat aluminium cepat terkelupas nah mbak sebenarnya kawat tembaga sama kawat aluminium itu cepat terkelupas atau gak terkelupas bukan dari apa namanya bukan dari karena kawatnya tapi lebih kepada keterampilan kita pegang tang sih jadi kalau kawat aluminium ukuran 1,5 dia kan lebih gendut daripada kawat tembaga ukuran 1,5 bukan lebih gendut sih lebih empuk gitu ya nah sehingga kalau misalnya kita gak bisa ngerem megang tangnya itu ketekan lebih keras dia akan lebih cepat ngelupas nah kalau kita tidak terbiasa pakai kawat aluminium atau biasanya pakai kawatnya yang tembaga terus maka secara tidak sadar tangan kita itu lebih lebih kuat gitu ya mencengkrangnya ya sehingga dia untuk jadi dia gampang lepas emang nah ini tadi ada mbak Sekar kasih saran tangnya bisa dilapis pakai selotip kertas terlebih dahulu jadi kayak selotip yang warna putih itu ya nah cuma kalau misalnya kita pakai selotip yang kertas itu kadang-kadang dia akan apa ya kalau kita tidak terbiasa itu kayak ada yang ganjel gitu ya jadi kita jadi kurang nyaman nah ini memang semuanya faktor kebiasaan sih jadi kalau memang pengen rapi coba deh bikin 10 kali gelang kayak gini antara gelang pertama sama gelang ke 10 pasti akan kelihatan bedanya kenapa ketika kita udah terbiasa bikin warna ini dan gak mikir lagi itu kayak udah refleks gitu ngukur ke tekanan ya kaili lah hati-hati ya sama jalan-jalan sebentar ya guys ada iklan lewat mbak maaf mau nanya kalau beli kawat di toko listrik itu sama-sama dilapisi enamel juga enggak kawat di toko listrik macam-macam mbak jadi ada kawat yang berenamel ada kawat yang bare atau istilahnya telanjang ya kawat yang telanjang itu emang bisa gak mbak dipakai buat aksesoris bisa jadi kalau kawat yang tembaga yang bare kuper atau kawat yang telanjang gak ada lapisannya itu yang sering banget dibikin untuk aksesoris yang dibakar atau dicelupin untuk kita cari warnanya supaya berubah nah supaya nanti dapat warna lebih gelap atau warna yang teroksidasinya maka dia kalau pakai kawat yang enamel pada saat bakar kita harus ngelepasin dulu nih enamel plastiknya sampai terkelupas kalau kawat yang bare dia langsung cepat bereaksi dan kalau mau kita sambungin atau kita tempelin kawatnya pada panas tertentu maka kawat yang bare itu akan lebih cepat menyambung terus kawat yang bare bisa kita ubah warnanya kalau kita rendam misalnya pakai air pakai los ya apa ya istilahnya los itu atau bisa juga pakai cuka atau pakai asam atau pakai cairan-cairan lain untuk dapat warna-warna yang berbeda-beda nah kalau misalnya sudah warnanya berubah untuk menjaga warnanya dia tetap maka kemudian kita harus lapisi dengan pelapis jadi kayak semacam kutek bening tapi bukan kutek bening loh ya nah baru nanti dia akan berhenti dan warnanya tidak akan berubah lagi jadi kayak yang teknik bakar-bakaran itu ya jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh jadi dia seperti praktek pelajaran kimia gitu ya oh iya mbak makasih ya mbak Ika jadi los itu sulfur ya teman-teman kalau mau cari nanti mungkin bisa cari pakai kata kunci metal smiting kalau misalnya mau browsing oke kita lanjutkan yang nomor lima lagi semoga sudah ada yang jadi kalau misalnya teman-teman pada saat nyambung masih mudah sekali mengelupas maka kita bisa bikin trik berikutnya adalah rangkaian kawat ini tidak kita buka tutup seperti yang saya lakukan sekarang tapi kita langsung bikin ring beberapa untuk menyambungkan untuk menyambungkan manik-maniknya sehingga dia akan membentuk rangkaian satu dua ya mbak kita potong dulu pakai tang potong jangan lupa habis itu dicepit kalau ini sudah gini mbak mbak yang mbak pakai sekarang itu kawat tembaga ya iya mbak yufni saya pakai kawat tembaga ukuran satu milimeter oke jangan lupa ya yang sepi warannya digabungkan dengan yang rame warannya jadi kalau saya bikin model ini memang sengaja saya bedain supaya untuk nginget-nginget sih pas nyambung oh yang sini harus disambungkan ke sebelah sini kalau sama-sama jumlahnya kadang-kadang lupa disambungin sama yang mana ya ini terus kita buka lagi ini kita buka ya terus ini kita sambungkan nah ini kalau misalnya kita enggak biasa pas buka nyambung aja bisa lecat loh antar kawat ke kawatnya jadi kayak nanti putih-putih gitu kalau kita udah biasa nanti enggak akan gampang aja nah kayak gini dia sudah bisa jadi gelang ya oke oke nah kalau bahannya dari kawat tembaga ukuran 1 mili ini kalau ditarik istilahnya kita tarik itu dia masih relatif enggak gampang lepas cuma kalau misalnya kita pakai ukurannya lebih kecil atau lebih tipis kayak 0,8 0,6 itu ditarik sedikit dia akan tuga coplo ya gitu deh terus satu lagi kalau beads batunya kecil-kecil dia juga akan lebih awet enggak gampang lepas dibandingkan beadsnya kalau dia besar-besar gini sehingga kalau dia kalung gini dia mungkin akan gampang lepas gini 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 ya batu oval yang ini harganya berapa ya de lo harganya batu oval ini de oh ya oke harga batu ini 10.000 mbak satu buahnya boleh dibelinya boleh aceran nanti dia di angkainya kayak gini sekarang kita akan memasuki tahap kedua yaitu tahap membuat loop oke sebelum bikin loop kita bikin dulu ini ya ring inilah step yang biasanya dilakukan kalau mau bikin ring wah di apa ini kok bisa kayak gini yaitu di plunker plunkerin di cetakan tabung ya boleh pakai sumpit boleh pakai pensil boleh pakai kuas atau segala macem yang bentuknya memanjang kayak gini kalau sanan saya mendingan pakai yang ukurannya besar ke kecil jadi kalau dia besar ke kecil lebih mudah nyopot nya kita bikin berapa kali lingkarannya misalnya mau bikin 5 kali 10 kali ini akan sesuai dengan jumlah terus bits yang dipotong ini mbak Kiki nyimpen potong kawatnya gimana ya kok susah sembunyi mbak Pira maksudnya nyimpen potongan kawat yang di sini mbak yang oh potongan kawat yang di ujung sini akan kesimpen kalau mbak jepit dia pakai tang ya kelihatan enggak ya teman nah ini kalau misalnya kita enggak jepit dengan tang yang tepat maka memang dia akan mencungul gitu ya mencungul bahasa gue maaf ya peran ini kalau enggak sambil dipikir bahasanya keluarnya agak caip-caip gitu oke bismillah kelihatan ya mbak Fira moga-moga ya bismillah nah terus kita balikin lagi membuat ring kita bikin kayak lima kali empat kali boleh oke sambil dirapat-rapetin nah kemudian kita potong ini kalau dia sudah membentuk spiral kita potong ceklek terus kita ini kalau ada bagian yang keluar dari jalur ya keluar dari jalur maka kita rapikan supaya kembali ke jalur yang benar set sehingga dia semuanya bulet ya agak panceng dikit sih oke kelihatan ya mbak Ratna kita sudah share di youtube mungkin mbak Ratna yang belum mampir ke youtube koleksi kiki nanti bisa lihat di channel koleksi kiki ada banyak tutorial yang bisa dipelajari oke kebayang ya ini dia sudah bulat sempurna teman-teman nah kalau dia sudah bulat sempurna maka selanjutnya yang dilakukan adalah memotong ring ini kita potong supaya dia gampang dipet nah pada saat memotong pastikan ya ringnya itu ada perjumpaannya sedikit gitu perjumpaan apa sih jadi waktu dibikin itu dia enggak lepas saya kasih contoh aja ya perjumpaan yang terjadi antar ring ini misalnya ringnya kan disini sisanya terus kita potong disini supaya dia teret ringnya ada perjumpaannya dikit di pojok sini terus kita potong-potong aja yang lain seperti itu terus lagi dipotong lagi oke nah besar ring ini ukurannya nyocoknya gimana mbak nyocoknya sesuai selera jadi kalau misalnya kita ingin rangkainya lebih kecil-kecil maka ringnya harus dibuat kecil ya tapi kalau kita pengen ringnya lebih besar supaya seimbang sama batu yang tadi maka kita bisa klik putar oke nah betul sekali ya mbak sahira jadi dia ada selisihnya ringnya itu jangan dipotong pas bulat tapi ada selisihnya buat ketemuan ketemuan mbak ring ukuran kawatnya sama ya dengan gelang tadi betul mbak yunita saya pakai ring dari kawat yang sama nanti saat bikin loop pun saya akan pakai dari kawat yang sama kenapa kok seperti itu tujuannya agar dia lebih serasi ya nah jadi pada saat bikin kadang-kadang kawatnya itu enggak dari satu lembar seuntai yang sama oke kalau disimpan kawat yang belinya barengan aja warnanya bisa kayak ada yang lebih gelap ada yang lebih terang kalau cara penyimpanannya enggak barengan jadi kalau misalnya yang satu disimpannya di tempat terbuka yang satu kita simpan di tupperware yang tertutup dia pasti akan lebih awet warnanya di kalau di tempat yang tertutup nah ini kalau ring ini sudah jadi selanjutnya ring akan kita pakai untuk menyambungkan oke kita buka ya ring dibuka sedikit ada dede yang pertama ketemu dibuka sedikit baru disisipkan bagian bagian oke terus dimasukkan oke kelihatan harga harga kawat tembaga di tempat kita satu gulung 50 gram harganya 35 ribu atau 25 ribu ya deh loh oh harganya 25 ribu teman-teman nah ini bisa dibuat praktek macam-macam mau bikin brush atau bikin bilang gini selanjutnya kalau loop sebelah sini udah jadi kita akan bikin kunci dan kunci ini ada macam-macam caranya yang pertama kita bisa bentuk kayak huruf S kayak gini oke ini kita bikin lingkaran bulat di samping oke kelihatan ya teman-teman nah terus yang di sisi ini kita potong dulu set kita bikin oke 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 nah ini salah satu model loopnya kalau kita mau bikin loop model lain juga bisa ya kuncinya sebenarnya sih ada pada selera ya selera kita nah atau kita bisa juga bikin ini tuh kayak jadi ciri khas kita gitu guys ini misalnya kita bikin yang model begini mbak itu yang dipakai glass bead tabung ya kalau maksud pertanyaannya mbak vira yang ini yang dipakai ini batu tabung mbak harga perbuahnya 10.000 rupiah nah kenapa sih kok jadi sebenarnya bahan yang dipakai untuk bikin rangkaian ini tuh bebas ya boleh pakai akrilik gitu atau mau pakai bahan batu manik kaca itu semua bisa digunakan cuma kalau kita mau menjualnya dengan harga yang mahal otomatis akan sangat memudahkan sekali ketika bahan baku yang dipakai memang mahal atau terlihat mahal jadi kelihatan unik gitu nah kalau misalnya yang kita pakai itu maniknya plastik buat tiara sintetis atau ya manik-manik yang sepintas kelihatan aja emang murah gitu ya otomatis gelangnya saat jadi meskipun udah dikasih kawat yang teknik pembuatannya cukup rumit dia gak akan ngangkat harganya nah daripada teman-teman waktunya habis ya bukan waktunya habis sih maksudnya nilai seni yang kita gunakan di gelang ini dihargai murah ya pakailah bahan baku yang memang sudah kelihatan mahal atau kasih sesuatu yang unik pada rangkaiannya sehingga rangkaiannya itu bikin orang gak tega gitu ya buat nawar gak tega buat nawar nah pada saat bikin gini kalau masih hari pertama dia biasanya gampang kayak gampang kebuka gitu ya nah untuk bikin dia patent atau berhenti kita bisa pipihkan dengan bantuan palu yang dibawahnya harus kita kasih besi juga ya jadi gak boleh bawahnya kayu atasnya palu kalau ditutup yang rusak telenannya gitu ya nah tapi kalau bisa bawahnya besi ini besi baru kita pukul sehingga dia nanti akan cenderung pipih atau melar pada ukuran yang paling besar nah ketika dia sudah pipih itu kemungkinan dia untuk bergerak atau berubah juga akan semakin kecil atau bisa juga kita diemin dulu selama beberapa hari kalau didiemin itu dia juga akan berhenti berubah atau ya akan mandek gitu di bentuk yang seperti itu oke ya nah kalau sudah sampai sini bisa sih dikasih ini saya mau ganti tempatnya mbak kalau dipalu gitu jadi rusak enggak mbak lapisan eonamelnya kalau malunya keras banget sebenarnya gini ya mbak dia itu rusak ketika dia bergesekan jadi kalau misalnya palunya itu hanya dong dong di titik yang sama dia enggak akan rusak si pengalaman saya tapi kalau pada saat malu itu kita ada di besi alasnya tajam misalnya terus dia lebih tebal itu dia atau dia berubah tempat yang dipalu dia memang akan lebih mudah ngelupas atau rusak ini dibuka tempat yang dibuka terus ini disisipkan ya terus kita masukkan nah ini kuncinya jadi jenis yang berbeda kalau teman-teman bisa menemukan gaya pada kunci yang berbeda ini juga akan jadi kayak threadmark atau misalnya kayak semacam keunikan dari brand yang teman-teman punya ini kita bisa tambahkan juga beberapa ring disini kalau misalnya gelangnya mau dibikin kecil atau besar pantesan kalau enggak selesai kerjanya disambung besoknya mau diganti bentuk udah enggak bisa betul mbak jadi kalau misalnya sudah kena angin istilahnya atau didiemkan itu dia relatif akan lebih keras dan lebih susah di ubah-ubahnya kawatnya jadi memang pengerjaan ini harus sekali jalan makanya saya lebih suka bikin uran yang enggak sama besar atau enggak sama tebal di kanan kirinya ini untuk membuat yang sebelah pen kecil yang warnenya dikit bisa dibuka ditutup gitu kalau enggak dia lebih sulit kayak gini ya nah apa sih yang membedakan gelang model gini kok ada yang dijual harganya murah ada yang harganya relatif lebih mahal dibandingkan yang lain yang pertama jenis bahan baku jadi kalau teman-teman mau menjual ini kepada kelompok awam kelompok awam jadi maksudnya teman-teman yang enggak terbiasa tahu tentang perkawatan dia akan melihat kawat ini sama aja gitu di matanya semua sama aja kawat nah padahal setiap jenis kawat punya keunikan masing-masing dan harga yang berbeda-beda bahkan beberapa kawat impor itu harganya akan naik sesuai perubahan tarif dolar gitu ya atau angka dolar yang lagi berlaku di pasaran nah sehingga kalau teman-teman makanya kawat tembaga biasa yang bisa ditemui di toko listrik sama kawat tembaga yang buat aksesoris aja ya yang warnanya katakanlah rosewood atau warna-warna yang jarang itu dia harga kawatnya udah beda belum lagi kalau teman-teman pakenya kawat impor misalnya yang artistic wire scientific wire rakumaku or something else itu jelas lebih mahal lagi sehingga pada saat kita menjelaskan kepada customer sangat penting bahwa ini kawatnya yang digunakan memang kawat untuk aksesoris apa sih bedanya kawat untuk aksesoris sama kawat bukan untuk aksesoris nah kawat untuk aksesoris itu memang sudah dirancang aman untuk digunakan atau dipakai bersentuhan dengan kulit sementara kawat yang peruntukannya tidak untuk aksesoris itu istilahnya belum teruji klinis gitu ya atau belum ada yang nyoba gimana sih efeknya kalau kena kulit nah kawat itu sebenarnya yang bagian yang jatuh yang apa sih jadi kalau teman-teman udah terbiasa main sama kawat ya kadang-kadang tanpa sadar tangan kita tuh kayak ada hitamnya gitu satu garis satu garis nah itu sebenarnya kandungan nikel nikel yang buat beberapa orang yang sensitif dia kalau kena kayak gitu bisa gatel-gatel jadi buat si a pakai kawat itu gak apa-apa dia cuma kayak merah atau kemerahan gitu aja ya kulitnya tapi buat si yang lain ketika dia kena nikelnya terus-menerus dia akan iritasi gatel-gatel terus efeknya lebih banyak nah itulah kenapa kawat-kawat yang untuk aksesoris harganya relatif lebih mahal dimana yang nyebabin mahal itu apanya sih karena ya kawatnya udah teruji dan memang peruntukannya untuk aksesoris sehingga kalau dipakai kena kulit dalam waktu yang lama dia akan aman aman disini maksudnya ke manusia yang pakai ya jadi warna kawatnya sendiri aman gak akan terus begitu terus gak ya gitu nah ini kembali pada perawatan jadi pada saat menjelaskan kita harus benar-benar memahami maksud dari pertanyaan yang bertanya karena harus disadari bahwa orang-orang yang nanya itu memang gak benar-benar tahu loh tentang perkawatan ini sehingga kadang-kadang pertanyaannya udah tahu kawat kayak gini kok ditanyain mbak karatan gak nanti aksesorisnya gitu halo karat yang dimaksud itu kayak karat yang dibesi-besi enggak ya tapi memang aksesoris dari bahan seperti ini bisa berubah warna nah gimana terjadinya perubahan warna itu ketika dia terkontaminasi oleh jet kimia bisa berupa air ada yang air keringet ya terus minyak wangi udara kotor ya pokoknya ketika dia bersentuhan dengan benda-benda asing itu dia akan besar kemungkinannya berubah warna terus gimana caranya supaya pada saat kita menjelaskan ini kita bisa lebih yakin ya dan membuat pelanggan kita tuh puas dengan jawabannya buat aja percobaan teman-teman bikin gelang yang sama yang satu simpen di tempat tertutup di kotak gitu yang satu letakkan aja di samping meja rias kita satu bulan jangan di pegang-pegang gitu terus pada hari ke-30 keluarin terus kita foto deh foto terus kita ceritain ke pelanggan kita bahwa gelang yang atas adalah gelang yang disimpan dalam kotak selama satu bulan gelang yang bawah adalah gelang yang diletakkan begitu saja di apa namanya meja rias ternyata warnanya berubah seperti ini nah dengan penjelasan seperti itu maka mereka akan teredukasi untuk menyimpan aksesorisnya di tempat yang lebih aman gitu ya jadi gak habis dipakai terus diselip-selipin di dompet gitu ya terus di dompet terus di dompetnya itu ada pampers ada dompet ada kunci mobil ada segala macem dan pada saat dua minggu kemudian yang dia ingat disitu ada gelangnya diambil Mbak gimana sih gelang yang baru aku beli kok sudah petot-petot hasilnya gitu iyalah petot-petot orang nyimpennya juga agak sadis ya maka kita yang membuat itu mungkin agak bersedih hati aduh kok nyimpennya kayak gitu sih kurang menghargai buatan kita Mbak kalau beli kawat tembaga yang langsung 100 gram dalam satu gulung gitu boleh gak ya Mbak nah biasanya Mbak Sandhya kalau mau beli yang satu gulungan gini kemasan terkecilnya setengah kilo dalam satu ukuran yang sama dan apa namanya warnanya sama ya jadi setengah kilo ini sama kalau Mbak mau beli dalam kemasan kurang dari setengah kilo maka harus beli yang 50 gram aja nanti dipeng berapa kali misalnya aku mau beli 100 gram berarti beli dua gulung gitu karena kalau minta yang kayak gini kurang dari 100 eh kurang dari setengah kilo yang gulung Mbak biasanya yang mukanya akan agak-agak cemberut gitu gulung 100 kilo jadi jualan kawat ini ya yang paling sulit adalah ya gitu deh menggulungnya harganya harganya gimana harganya sama aja sih Mbak kalau di kita mau dibeli setengah kilo sama harga 50 graman di dikalikan 10 cuman kan kalau di tempatnya kayak gini itu lebih enak ya untuk dipakai ketimbang kalau dibungkusnya kecil-kecil nah kenapa sih di koleksi Kiki dibungkusnya kecil-kecil karena memang teman-teman yang sering belanja di tempat kita itu adalah teman-teman yang pengen praktek nyobain sedikit-sedikit gitu ya atau hanya memakai ornamen kawat ini tidak dalam keseluruhan desainnya tapi kayak hanya tambahan misalnya bikin peniti dagu terus dikasih gini terus atau bikin kalung ada rangkaian biasa terus dikasih kayak gini aduh sudah mau 6 detik teman-teman gitu dulu ya minggu depan bikin ini dadah kecil-kecil Terima kasih.